And now, you are watching Yvonitalk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ini sekarang membeli produk-produk dari kota harusnya orang kota membeli produk-produk orang desa jadi saling mengisinya jadi kuat sekali kalau dengan sekarang dibiarkan misalnya mohon maaf mini-mini market ke desa-desa itu potensi desa diambil semua dan mereka sekarang orang desa membeli produk-produk yang di dalam minima nah itu harusnya kejadian dari pemegang kebijakan nah ketika hal seperti ini diserahkan kepada masyarakat itu hanya sekedar kegiatan sosial maka ini yang sering kita katakan bahwa kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan struktural kemiskinan akibat beberapa diantaranya kebijakan ekspansi bisnis dan kemiskinan struktural akibat kebijakan tidak bisa dilawan dengan kegiatan sosial harus dilawan dengan kebijakan lagi gitu jadi orang ketatannya nah harusnya Indonesia luar biasa di laut di sungai di danau hutan kebun macam-macam jadi kalau pun pendemi misalnya Maraja Lela itu mereka rakyatnya sudah bisa survive sebetulnya gitu jadi soal sembada bukan hanya nasional tapi tiap daerah pun harus berdiri di atas kaki sendiri di jadikan one product one village one product itu kan sesuatu kalaupun tidak seperti itu kan tinggal didorong apa potensinya bisa mengarah ke sana harusnya bersyukur sekali kan masih ingat lagu Goose Plus tongkat dilempar jadi tanaman kalau masih relevan sekarang kalau itu relevan masih sambil bercanda begini suatu saat kan saya di rumah pakai bagiak ya ya ditara udah tiga bulan kelupaan itu kok ada tumbuhan ternyata begitu kita deketin itu dari bagai tumbuh jadi pokong itu seburunya tanah Indonesia seburunya Indonesia kalau dimanfaatkan dengan baik karena kau nah Wair ini kan sudah lama berkecimpung dalam bidang filantropi dalam bidang filantropi sendiri juga erat kaitannya dengan social entrepreneurship ya Pak ya nah di tengah pandemi covid-19 tim seperti ini bagaimana sih Pak social entrepreneurship ini bisa membantu sekitarnya untuk bangkit ya memang sebetulnya kalau social entrepreneur itu tidak ada matinya di saat subur juga dahsyat di saat tidak subur juga kreativitas dari social entrepreneur harus berjalan bedanya dengan entrepreneur cuma satu entrepreneur itu menghimpun laba untuk dirinya sendiri dan pemegaan saham atau terbatas sementara social entrepreneur itu distribusi uang itu dikumpulkan bukan untuk dirinya sendiri tapi didistribusi maka ketika social entrepreneur disertukan dengan Z-Swap ini menarik Z-Swap itu harus dikelola dengan ekonomi syariah di ekonomi syariah itu ada satu prinsip bagi hasil bagi hasil itu dari awal sudah menyumburkan orang yang bermitra kalau misalnya gini bisnis saya dengan si A oke saya ambil 80% atau 60% keuntungan untuk saya baru saya distribusi saya berbisnis dengan B keuntungannya tidak saya ambil 60% tapi sama rata semuanya sehingga yang saya tarik kemudian saya salurkan itu beda dengan yang saya ambil bagi hasil yang bagi hasil ini utamanya adalah ada inspirasi motivasi yang tumbuh jadi mereka menghargai segala macam dan pada waktu itu kesempatannya untuk berkembang tinggi sementara kalau dengan si A uang saya ambil kemudian saya distribusi pada waktu mendistribusi belum tentu orang yang kita beri itu motivasinya bangkit dan pada waktu itu belum tentu semangatnya yang paling penting dengan sikon sering kita bilang momentum jadi ketika kita berbisnis dengan momentum yang baik semangat kita itu how to solve the problemnya menjadi kena sekali tapi beda dengan kita berikan tadi jadi kelihatannya sepilih itu sama-sama uang tapi dari awal sudah kita dengan bagi hasil memotivasi orang yang ini saya ambil dulu baru saya distribusi jadi bisa juga kita analogikan seperti kita mau membantu nelayan kita tidak kasih ikan ya tapi kita kasih pancingan ya kasih pancing ya bisa seperti itu betul dan bukan hanya pancing mungkin segala macam jadi paling penting adalah ini pendekatan kita Z-Swap itu sebetulnya alat jadi kalau tiba-tiba lembaga Z-Swap lembaga ABC mendapat dana besar dari masyarakat fundraisingnya tapi dia tidak atau track recordnya tidak dibangun dengan pemberdayaan itu berbahaya berbahayanya adalah ketika ada lembaga yang track recordnya dengan pemberdayaan maka ada masa untuk pendewasaan sementara lembaga ABC begitu muncul langsung dapat uang besar itu seperti anak mendapat warisan dari kakeknya beda itu nah poinnya jadi kalau mendapat warisan how to manage the money-nya ada gap sementara yang tadi pemberdayaan sudah dimulai pelewasan itu ibaratnya kita naik pohon naik pohon ketika kita step by step itu proses step by step yang ada masa segala macam tapi ada orang dengan teknologi tiba-tiba dia bisa langsung ngambil kelapanya nah dia melupakan dari prinsip-prinsip dasar pendewasaan itu nah itu yang terjadi sekarang dan sosial entrepreneur bukan hanya itu yang terlihat maka sosial entrepreneur itu melihat distribusinya seperti apa dan jangan lupa ketika kita membantu untuk ekonomi produktif harus dilihat orang itu masih punya kemampuan ketika kita membantu charity itu sudah artinya orang yang tidak punya kemampuan untuk tumbuh berkembang kita kasih tapi ketika kita ekonomi sama seperti beasiswa orang mau dapat beasiswa harus ada kualifikasi atau tesnya sehingga dia memenuhi syarat maka dapat beasiswa nah ekonomi ketika dia tidak punya kemampuan diberi ekonomi pasti amruknya akhirnya mendemotivasi jadi mengedapatkan proses-proses dan distribusi itu tadi kalau masalah sektor ekonomi yang terpukul oleh pandemi ini terutama UMKM kan sektor kecil terpukul oleh pandemi merugi bahkan banyak yang gulung tikar bagaimana sih pak kiat-kiat supaya UMKM ini bisa bangkit bersama-sama di tengah pandemi kalau hanya diseran kepada UMKM tentu mereka banyak keterbatasan sebetulnya lembaga seperti dompet 2FA ini sangat strategis dompet 2FA ini di belakangnya ada donatur ratusan ribu orang saya mundur dari dompet 2FA 2003 2003 saya pimpin sampai 2003 saya mundur itu dompet 2FA punya donatur ratusan ribu orang warisannya program-program baik insya Allah jaringan kita kalaupun tidak se-Indonesia tapi di berbagai tempat sudah dan itu memotivasi banyak hal nah sekarang dompet 2FA strategi sekali jadi artinya justru malah mudah misalnya begini Anda UMKM Anda bermasalah hubungi kami dompet 2FA kenapa? karena dompet 2FA punya kemampuan itu bukan cuma donatur didiat dari uangnya saja dari sejumlah donatur itu kan jagoan-jagoan bisnis semua nah misalnya terdaftar ada 100 UMKM bicara masalah nasi misalnya atau kuliner warteg misalnya pasti ada jagoan warteg itu atau jagoan kuliner untuk menahi apa kira-kira kekurangan dan ini peran dompet 2FA dompet 2FA punya uang punya sumber daya orang-orang yang cerdas dan punya kemampuan untuk mengartikulasikan jadi dan bukan hanya dompet 2FA kan ada beberapa lembaga-lembaga yang lain yang bisa diajak untuk bersinergi tapi kalau diajak pada UMKM mereka termemek tapi juga jangan lupa keungguran UMKM dibanding perusahaan-perusahaan besar tentu kan ini small organization small enterprise artinya UMKM itu punya karyawan 2-3 sementara kalau di perusahaan besar 2.200 ribu misalnya itu begitu covid seperti ini itu pasti kan guncangannya dahsyat maka yang sekarang menjadi pertanyaan di masyarakat new normal ini new normal ini adalah keinginan pengusaha-pengusaha besar atau memang titik-titik ini kan jadi diskusi luar biasa di masyarakat nah yang saya saksikan UMKM ini misalnya kita harus mencari pengusaha yang berwawasan sosial entrepreneur salah satunya adalah yang memiliki ayam potong itu di Bogor namanya Pak Asek sebelum covid kemampuan dia 40 ton per hari potong ayam nah Pak Asek itu karyawannya sudah 1.500 dan tidak yang di PHK karena tadi dia sosial entrepreneur adalah kalau saya pecat ininya maka mereka segala macam sebentar kalau saya entrepreneur murni urusan apa misalnya seperti saya melihat youtubenya George Soros George Soros baru saya terang dinikan Anda dikenal gini-gini bahkan Perdana Menteri Malaysia pada waktu Mahathir menjadi Perdana Menteri sebelum sekarang itu mengatakan banyak negara-negara membangun ekonomi 30-40 tahun tapi dengan kadir Anda George Soros Anda menghancuran ekonomi hostnya bertanya kepada George Soros Anda tidak memperhatikan mereka enggak saya cuma melihat ekonomi saja masalah sosial bukan masalah saya Anda percaya agama enggak Anda percaya Tuhan enggak jadi sudah beda nah George Soros luar biasa untuk kemampuan menghimpun dana tapi kan kalau kita kaitkan dengan Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang punya kemasratan jadi orang bisa masuk surga tanpa harta juga bisa keilasannya hatinya yang bersih tapi jangan lupa harta itu malah bisa menahan orang untuk sulit sekali maka kalau dikatakan orang kaya dengan orang miskin jarangnya 500 tahun coba kita lihat sekarang ruangan ini kalau pemeriksaan mereka nanti barang ini butuh waktu 10 menit kita ada berapa barang di sini saya punya kacamata punya hp kamu punya kerudung segala macam ditanya itu sekarang saya lagi melihat di rumah perpustakaan saya waduh saya tidak tahu berapa ratus berapa ribu buku kalau katakan seribu buku satu buku dua menit dua ribu menit baru bicara buku belum bicara yang lain maka jaraknya maka from zero not to hero from zero to zero jadi orang-orang yang ahli-ahli surga itu kembali ke akhirat itu dia tidak punya apa-apa ini mengaitkan dengan agama supaya orang-orang entrepreneur ini bisa juga terinspirasi contoh yang paling menarik adalah di supermarket ada orang miskin masuk supermarket menghibur anaknya nah kita masuk supermarket cuma melihat-lihat saja oke ada orang membawa dua troli lima troli sepuluh troli yang orang miskin keluar pemeriksaan lama gak nah sekitar saja dia yang dua troli butuh waktu setengah jam yang lima troli sepuluh troli tentu lebih banyak lagi apalagi ketika di dalam supermarket dia mencuri itu lebih lama itu seperti itu pada masyarakat maka ketika orang beramal bagus kemudian dia kembali kepada sang halik dan dia tidak membawa harta istilahnya kalau bawa harta pun sedikit maka Umar bin Abdul Lajiz misalnya sebelum dia menjadi khalifah kekainan 40 ribu atau 400 ribu dinar lupa saya katakan 40 ribu dinar 1 dinar 4,4 gram emas 22-23 karat saya tidak tahu emas sekarang harganya berapa katanya 1 gram 801 juta saya gak tahu tinggal kita kalikan begitu Umar bin Abdul Lajiz wafat dia cuma meninggalkan 4 atau 40 dinar saja nah itu kan mudah kalau 400 ribu dinar nah sekarang orang menghimpun dana besar-besar untuk dirinya sendiri sementara kalau sosial entrepreneur pikirannya adalah menghimpun dana untuk didistribusi untuk menghidup-hidupkan nah untuk dirinya sendiri kalau dia disana ikut saja makan misalnya tidak untuk mencari kainan sudah lebih dari cukup nah pertanyaannya tinggal mampu gak para entrepreneur menjadi seorang entrepreneur saya ingat jadi Pak Wahyu Saidi Pak Milanggara Pak Heri itu tidak akan mungkin jadi pebisnis sukses kenapa? dia tidak serakah itu dalam artian apa dulu ini ya? jadi itu bisnis di bunda anda ya karena dia tidak serakah katanya oh padahal Pak Wahyu Saidi mengatakan saya dokter ITB yang bakmi langgar seperti itu jadi beda sekali ketika anda ingin menjadi entrepreneur konvensional anda harus serakah tapi ketika anda yang menjadi seorang entrepreneur anda tidak serakah mendistribusi apalagi kalau dilandasi dengan iman maka berbisnis dengan manusia beda dengan berbisnis dengan Allah berbisnis dengan manusia jam 8 masuk jam 5 pulang berbisnis dengan Allah mau tidur sampai tidur lagi semuanya sudah bisnis dengan Allah ketika berbisnis dengan manusia majikannya manusia berbisnis dengan Allah majikannya Allah Allah mengatakan di dalam Al-Quran apakah anda ingin berbisnis yang menguntungkan iman melakukan amal-amal kebaikan jadi semuanya nah itu bisnis dengan Allah nah kalau seandainya para UMKM pun punya pikiran seperti ini kemaslahannya maka kita menekankan kalau di dalam pemberdayaan bahwa ketika keuang disalurkan kepada anda kira-kira berapa banyak anda bisa merekrut orang untuk ikut kerja dan orang bawah itu sebelum mendapat atau berhubungan dengan para entrepreneur yang luar biasa kayaknya itu mereka punya kesamaan senasib toleransi tinggi misalnya pada waktu krisis moneter 98 di kampung ada sebagian orang kita pekerjakan di lumbung desa besok dia gak masuk digantikan orang kenapa dia bilang pak saya tidak enak pak orang tetangga saya gak kerja saya bekerja maka hari ini saya kerja besok dia kerja coba itu gak usah diajar orang bawah toleransi mereka sudah seperti itu kita itu kan jadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa pengusaha-pengusaha itu memang kalau sukses kalau bisa dihimbat jadi mbak pada Rasulullah SAW mengatakan jangan tahan kelebihan air karena akan mematikan tanaman yang lain kalau pebisnis yang hebat yang istilahnya dia serakah dia cuma bisa memenuhi catering 5000 bungkus sementara permintanya 7000 2000 belum terima kasih tetangga dikembalikan itu kenapa dia tidak mau ada pesaing luar biasa ya Pak jadi dampak dari social entrepreneurship ini bisa membangkitkan kita semua dari keterburukan akibat pandemi ini ya 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 terima kasih Pak Rizudewa atas ngobrol-ngobrol yang sangat menarik dan juga inspiratif sekali betapa social entrepreneurship ini berdampak dan juga bisa mencakup duniawi dan juga akhirat ya Pak Habluminalo Habluminanasnya juga dapat karena kita bangkit bersama nah buat kalian juga para insam muda kalian juga bisa ikut melengkapi kebaikan bersama dompet tua afa walaupun cukup dari rumah aja kalian bisa ikut berdonasi dengan cara men-scan QR code yang ada di layar kalian atau mengecek deskripsi dan disitu ada nomor rekening yang bisa kamu donasikan cukup dari rumah aja nah insam muda akhirnya sampai sudah kita di ujung pertemuan kita kali ini mungkin Pak Ari ada yang ingin disampaikan bagi san muda yang menyaksikan kita jadi yang menarik adalah posisi pengusaha pengusaha itu posisi yang strategis dia bisa mencintakan pengalaman kerja dan bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat lain dan ketika sayangnya pengusaha ini hanya berpikir untuk dirinya sendiri posisi strategis itu hilang dan ini yang anak-anak muda anak-anak saya lah usianya ini sekarang dimudahkan oleh teknologi yang luar biasa jadi kalau di zaman saya dulu dengan bukan teknologi seperti ini dari satu desa ke desa yang lain itu sudah butuh effort luar biasa kalau sekarang ini dengan teknologi seperti ini tinggal disana produk apa kualitasnya diperbaiki kemasan diperbaiki di upload saja sudah menghasilkan uang banyak sekarang anak-anak muda maukah berbagi saya akhiri dengan begini kalau anda ingin senang satu jam pergilah tidur siang kalau anda ingin senang satu hari pergilah memancing kalau anda ingin senang satu tahun berdoa lah tapi kalau anda ingin senang seumur hidup bantulah orang lain nah itu jadi menarik lah buat anak-anak muda semoga bisa menggerakkan kita anak muda ini juga milenial ya karena insya Allah kalau anak muda ini kaya akan ilmu kita juga bisa memanfaatkannya untuk kebaikan sendiri dan juga kebaikan sekitarnya insya Allah nah insya Allah dan para donatur yang sudah meluangkan rezekinya semoga kita semua diberikan kesehatan keberkahan dan lindungan dari Allah terutama di tengah pandemi ini saya Egid Habsari pamit undur ini Pak Eric terima kasih bincang-bincang inspiratifnya pada kali ini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!